Hari ini, gue akan nge-breakdown salah satu kreatif mix yang cukup sulit. Eh, gue mesen makan ya. Ada yang mau mesen nggak? Emang lo mau makan apa? Apa aja lah. Yang penting bukan duit rakyat, boy. Kelas! Kelas! Lah, udah luruh? Halo, guys. Welcome to Dom's DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini, gue akan nge-breakdown salah satu kreatif mix yang cukup sulit. Oke, jadi kreatif mix ini menurut gue cukup challenging untuk dilakuin. Jadi buat kalian yang lagi nonton, ini kalian coba tonton deh tutorialnya. Dan kita juga tuh udah kasih link download lagunya. Jadi kalian bisa cobain sendiri di rumah. Tapi kalau kalian kekurangan lagu, kalian bisa langsung aja ke www.kupingdj.com. Karena disana ada DJ set yang lengkap dari Hot Cue, Looping, Urutan Lagu. Bahkan ini support untuk Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Nah, untuk ngelakuin ini sebenernya emang optimalnya ketika kalian punya sampler pad minimal seperti ini. Ada XP2. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada, kalian misalkan pakai let's say XDJ-XZ atau XDJ-RX2 atau 3 yang punya Hot Cue Pad. Itu bisa-bisa aja sih kalian cobain. Atau kalian pakai DJ controller, yang penting kalian punya sampler pad. Karena disini dibutuhin ada 8 sampler pad yang akan kita pakai. Dan pastinya kalian juga butuh pakai software. Kalau disini gue pakai Rekordbox, kalau misalkan kalian mau di Serato juga silahkan aja. Tapi tutorial yang di kali ini gue akan kasih tau pakai Rekordbox. Oke, let's cut the crap. Kita langsung aja ke inti pokok bahasannya ini. Tapi, wait. Sebelum kalian lanjutin, kalian wajib support DomCJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa kita juga ada Instagram at DomCJ, TikTok at DomCJ, dan Youtube pastinya DomCJ Channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Oke, untuk melakukan kreatif mix kayak tadi, kalian perlu melakukan preparation sebelumnya. Nah, di sini untuk preparation-nya sendiri memang agak kompleks, tapi ya ini juga menambah ilmu kalian, it's okay. Nggak ada salahnya buat kalian coba. Pertama-tama kita pastikan dulu ini record box-nya di mode performance, lalu kita aktifkan untuk samplernya. Mode sampler, oke di sini gue udah setup ya. Ini gue akan hapus dulu, nanti kita akan ulang, oke? Nah, ini untuk hot cue bank. Nah, ini untuk sampler bank-nya gue akan ulang dari 0, biar kalian lebih gampang. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, ini dari lagu full di atas ini, ini tuh bisa kalian potong-potong jadi sampler. Nanti gue akan kasih tahu caranya. Nah, pertama-tama kita perlu masukin jadi sampler untuk lagunya Harder, Better, Faster, Stronger. Nah, gue perlu kalimat dari breakdown-nya yang ini. Nah, kata-kata ini akan kita potong-potong. Oke, untuk masukin jadi sampler, kalian pertama-tama perlu loop dulu. Oke, ini kita looping. Kalian looping aja 2 bit kayak gini. Nah, setelah kalian loop, kalau kalian perhatiin di atas kanan sini nih ada tanda panah. Nah, ini kalian klik tanda panahnya dan ada tanda gunting. Nah, tanda gunting ini kalian aktifin, ini untuk capture gunanya. Nah, ketika ini udah tercapture, kalian tuh tinggal drag and drop aja masuk ke sampler kalian. Oke, sekarang kita next ke kata keduanya. Lalu kata ketiga. Lalu kata keempat. Kelima. Ke enam. Dan yang terakhir. Nah, sekarang ini udah jadi sampler. Dan ini bisa kalian mainin. Kita coba ya. Nah, sekarang kita perlu pasang hot cue dari lagu Harder, Better, Faster, Stronger ini di bagian build up-nya. Tapi kita akan pake build up kedua. Karena di build up pertama ini udah ada vokal acapella dari lagu aslinya. Coba kita denger. Nah, kita akan cari yang lebih clean. Di belakang sini ada yang clean. Oke. Nah, di bagian sini kita set hot cue A. Dan nantinya hot cue A ini yang untuk jadi guide untuk kalian play. Oke. Sekarang kita ke lagu kedua. Lagu kedua yang di deck kiri. Nah, untuk di lagu kedua ini, kita juga perlu set hot cue di bagian build up-nya. Jadi kita akan memakai pressing mix build up to build up di sini. Nah, kita denger dulu di sini bagian build up-nya. Nah, gue akan pasang hot cue di bagian sini. Hot cue A. Dan ini yang nanti jadi guide untuk kalian play build up to build up-nya. Nah, jadi nanti ketika build up to build up akan seperti ini. Nah, nanti akan seperti itu untuk build up to build up-nya. Kalau misalkan kalian takut lupa untuk masuk build up-nya, kalian bisa pasang guide juga untuk hot cue penanda aja untuk guide ketika kalian harus play lagu yang sebelah kiri. Contoh. Nah, nanti kalian juga ketika play, ini kalian buka setengah aja federnya. Baru di sini kalian naikin. Dan kita filter yang kanan. Tutup. Oke, untuk preparation-nya udah selesai. Sekarang gue akan kasih tau cara tutorial gimana mainin kreatif mix ini. Ya, walaupun tadi terlihatnya agak susah ya. Ya, terbilang susah sih ini. Tapi kalau kalian coba tonton perlahan, gue yakin pasti bisa. Dan gue juga akan kasih link download untuk lagu yang kita pakai ada di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa cobain sendiri di rumah. Di sini ada lagu Harder, Better, Faster, Stronger. Terus di sini ada Leave the World, Behind the Bright. Nah, di sini key-nya juga kalau kalian lihat ini, kayak yang gue bilang tadi, ini sama-sama di sebelah A. Jadi enak banget buat kalian melakukan mashup ketika key lagunya sama. Nah, di sini juga udah standby untuk sampler yang kita tadi buat. Nah, karena di sini gue pakai DJM A9, jadi samplernya ini masuk ke channel 1. Oke, dia masuk ke channel 1. Kalau kalian pakai S11, baru dia punya sampler volume tersendiri. Nah, pertama-tama kita mainin dulu untuk sampler yang udah kita potong. Oke, sekarang gue akan kasih tau step by step-nya. Pertama, kalian buka dengan sampler. Oke, kita coba. Nah, ketika ini udah satu putaran di Stronger, ini di 8-bit. Nah, kalian stand by untuk masuk ke hot cue dari lagu Harder, Better, Faster, Stronger yang di bagian build-up-nya. Dan ini kalian ulang lagi. Nah, ketika di Faster, ini kita masuk di hot cue A dari lagu yang Leave the World Behind. Jadi kalian stand by tangan kalian di hot cue A, atau kalian mainin pad-nya ini pakai tangan kanan, it's okay. Kita coba ulang lagi. Kalian naikin volume fader-nya. Dan kita tutup. Nah, untuk melakukan kayak tadi, itu kalian di sini peran sync sangat penting. Karena tangan kita nggak mungkin ngejar untuk beat matching lagi. Jadi kalian pastiin untuk sync-nya diaktifkan. Dan master sync-nya ini harusnya di deck kanan, atau lagu Harder, Better, Faster, Stronger. Dan untuk quantize-nya, it's okay banget kalau kalian mau aktifin. Setelah drop-nya keganti, lagu dari Leave the World Behind, sekarang kita stand by untuk mainin sampler dari Harder, Better, Faster, Stronger-nya. Nah, sampler yang kita mainin seperti ini. Cobain ya. Oke, jadi di sini naik. Kalian stand by. Nah, ini kalian ulang kedua kali, sampai lagunya mau masuk ke breakdown. dan kita masuk ke Echo Out. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik! Oke, baiklah! Oke, guys. Itu dia sebenarnya. Ini cukup keras energi sih untuk prepare scene seperti ini, apalagi pas tadi. Baik! Tapi sekali lagi ini challenge buat kalian Ketika kalian nantinya mau ikut DJ battle atau apapun Ini pasti akan kepake Dan memory muscle di dalam otot kalian itu masih ada guys Jadi kalo misalkan kalian mau pake nanti-nanti-nanti Ya kalian pasti masih inget gitu Wah mungkin latihan sedikit-dikit lagi lah Tapi kalo ngomong-ngomong challengingnya Ini hasilnya sih worth it Kalian upload di sosmed Bang Menurut gue ini keren Ini So thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampe habis Kalo kalian bingung nonton tutorial ya Kalian bisa pelanin speed playbacknya di bagian kanan bawah Ada tombol setting kalian pelanin aja 0,75 mungkin Jangan lupa support Dom segan cara like, komen, share, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Kalo kalian ada request konten kalian bisa komen di kolom komentar Tapi please requestnya yang bener-bener aja lah So Domes DJ Your Daily DJ Updates Asyik ga? Asyik ga denger kayak gitu? Tuka-tuka dulu Gue mau kayak gini dong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax